Ups Baik ini sudah bisa kedengaran semua ya Rekan-rekan Hari ini kita akan bahas Satu topik yaitu Tentang BGP BGP pada router OS versi 7 Nanti akan dibawakan oleh saya Dan mas Taufik ini Kemudian Saya nanti akan bahas awal Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan mas Taufik Oke untuk awal Tolong konfirmasi apakah sudah bisa dengar semua ya Ini lumayan panjang nih Jadi kita harapkan beberapa sudah Mengerti dasar-dasarnya ya Karena ini sudah bukan Ini bukan topik orang yang baru belajar networking gitu Bukan ya Kalau Anda adalah salah satu seperti itu Ya telan aja lah gitu ya Apa itu barang gitu Ah udahlah gitu telan aja Sorry Oke baik nama saya Ahmad Mardiansyah dan kali ini nanti saya dengan mas Taufik ya Oke agenda nanti kita akan review ada BGP akan bahas BGP pada router OS sekaligus juga dengan live practice ya Jadi bagian saya itu review ya Jadi bagian saya itu review ya memastikan Anda sudah align dengan pemahaman kita Jadi untuk awal JLC itu kita basisnya di Bandung kerjaan kita consulting dan training Kita juga bikin software Kita juga bikin software JLC billing ya Sebenarnya bukan radius ya Billing Billing ya JLC billing radius gitu Jadi ada billingnya ada radius juga Oke Kemudian kita ngerjain apa aja Kita ngerjain mikrotik, linux, dan macam-macam Ini saya ya Ya bertahun-tahun yang lalu ya Belum ganti foto ya Ya saya di Bandung Saya pengguna linux, dan macam-macam Pengguna mikrotik, pengguna sisco, pengguna ubiquity Pengguna mimosa, pengguna php, python, database, mysql, postgres Ya namanya konsultan ya Gitu Apa lo gak ada? Apa lo mau? Gue bisa gitu Teman-teman kalau punya linkedin ya Saya punya linkedin disini Oke ya silahkan kita connect ya disana Oke Oh disini ada yang komen Tumen gak english Oh ya kalau hari Selasa itu bahasa Indonesia Ya kita collab Tergantung collabnya ya Kalau collabnya tentang dengan bahasa Indonesia Ya oke bahasa Indonesia Kalau hari Kamis itu bahasa Inggris Jadi kalau mau bahasa Inggris nanti hari Kamis Oke begitu ya Kita lanjut Pengalaman sebelumnya ya terkait dengan networking lah gitu ya Upgrade lah Troubleshooting lah gitu ya Setup dynamic routing lah Gitu ya Integrasi dengan building lah gitu Oke di beberapa negara Ini lima tahun terakhir Oh 2022 belum ada ya Oke Ya nanti di update Oke tentang JLC webinar Ya Kita mulai dari 2 tahun 2010 Kemudian Sangat-sangat Diharapkan ya teman-teman Untuk gabung kesini Ya sharing aja Apa yang sudah Anda tahu kita bisa sharing disini Oke sekarang giliran anda teman-teman ya Ini sudah ada 11 orang yang join Oke Tolong boleh infokan kemari Ya Dari mana Ya Lokasinya gitu Paling tidak kita tahu Oh ini Apa Pesertanya dari mana aja Di email milis itu Kita sudah infokan ya Bahwa Untuk hari selasa ini Bahasa yang dipakai Standarnya adalah bahasa Inggris Gitu ya Untuk hari kamis Itu kita pakai bahasa Eh sorry Hari selasa berjudul Hari kamis kita pakai bahasa Inggris Gitu ya Biasanya disini ada orang dari India Atau dari Pakistan Atau Bangladesh Atau Filipina Nyasar di hari selasa gitu ya Nah itu Bingung dia gitu ya Paling nanti kita akan ulang Untuk di hari lain Oke silahkan ya Bagi teman-teman Tolong infokan kemari Ya Anda dari mana Biasanya lokasinya ya Kadang dari Jakarta Dari Dari mana itu Makassar ada Ya Surabaya ada Kadang itu juga dari Rio juga ada Itu ya Oke Oke ya Sambil nunggu Prerequisit Ya paling tidak Anda udah ngerti Networking Ya Mikrotik admin Ya Ya gitu ajalah Udah pernah BGP sebelumnya ya Gitu Udah pernah Tahu Routing itu seperti apa Oke Kita review dulu bahwa Yang namanya networking itu ada Dua address ya Layar tiga ada Layar Layar dua ada Ya dua-duanya ada addressing gitu ya Kenapa perlu addressing Kalau nggak ada address Nggak ada alamat ya Nyasar paketnya ya kan gitu Kayak di Shopee gitu ya Di Tokopedia Wajib masukin address Ya Kalau nggak address Mana bisa kita nyampe Itu bareng kan Nah kemudian alamat yang kita pakai Itu ada di layar dua Layar tiga Layar dua itu tergantung teknologi yang dipakai Ya Kalau kita pakai internet Ya kita pakai MAC address Gitu kan Kalau frame relay ada lagi Dan seterusnya Dan seterusnya Gitu ya Aduh maaf Di layar tiga itu kita bisa pakai IP Selain IP ada nggak Oh ada Pakai IPX Appletop Macem-macem gitu ya Terus IP Speknya itu Dibuat tadi tahun Lapan satu Udah lama banget Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Anda bisa lihat Ada 32 bit Selain itu Headernya juga ada Yang lain Ada banyak ya Dan cara kerja layar tiga itu Sama seperti Nomor telepon kita Gitu Ya dari ada yang Network part Ada yang host partnya Gitu juga Jadi kalau Anda punya nomor Telkom Telkomsel Gitu ya Nah Tiga digit pertama itu Pasti nomor Networknya Ya kan Misalkan operator Telkomsel Setelahnya itu adalah Nomor hostnya Gitu ya Nomor Anda Oke Itu seperti itu Nah nanti Jaman dulu Network part itu Dibuat dengan Kelas-kelas Gitu ya Jadi jaman dulu Kelasnya Tetap saja dia Dibagi dua Ada network part Ada host part Nah cuma Jaman dulu Karena orang baru pakai Setting IP address Apa Opsinya cuma Dikit aja Jadi Slash 8 Slash 16 Dan slash 24 Gitu aja Sangat-sangat mudah sekali Nah karena Kemudahan itu Ya IP address Itu jadi habis kan Kenapa Karena jaman itu Orang populer sekali Pakai IP address Gitu kan Orang tiba-tiba Oh Ada internet nih Keren banget Gitu kan Udah deh Jadi IP addressnya habis Nah Untuk itulah Muncul RFC Oh jangan begini lagi Gitu ya Gak ada kelas-kelas lagi Gitu ya Kita pakai variable length Gitu aja Jadi tidak perlu lagi Ada kelas A Kelas B Kelas C Please ya Kalau disini ada yang Sebagai pengajar Gitu Pengajar jaringan Tidak ada lagi Kelas A Kelas B Kelas C Please please Tolong dong Ya Sering tuh Ke buku Toko buku Masih ada orang ngomong Kelas A Kelas B Kelas C Gitu ya Udah gak ada lagi tuh Barangnya Kalau gak percaya Baca aja nih Terus karena Kita sudah pakai VLSM Maka untuk routing Ya Jam dulu sudah ada routing Routingnya itu Kita memakai CIDR CIDR Bacanya CIDR Jadi Classless Interdomain Routing Routingnya juga nanti Kalau zaman dulu Pakai Slash 8 Slash 16 Slash 24 Sekarang routingnya harus Kayak begini nih Itu kan Anda bisa lihat Itu ada yang Slash 24 Ya kan Ini Slash 24 Ya Ini ada Slash 17 Slash 13 Slash 19 Slash 18 Ya kan Gitu Jadi itulah yang nanti Akan kita routingkan Gitu ya Kemudian router dan routing Router itu barangnya Routing itu prosesnya Ya kan Terus Biasanya kalau kita bikin jaringan Kita bikin physicalnya dulu Ya kan Jadi oh Ini Switch ini Connect kemana Jadi Physical Ya Topologi fisik itu Menggamparkan layar 2 Dan layar 3 Gitu ya Dari kabel ini Colok ke kabel ini Gitu ya Itu fisiknya Dan ini Sebaiknya menggunakan Software ya Biasanya kita pakai Yang dari ubiquity Keren itu Dia Colok dari sini Dari sini Colok kemana Gitu Yaitu physicalnya Nah dari physical itu Kemudian kita bikin Logicalnya Logical networknya Logical topology Nah kalau udah Logical topology itu Kita ngomongin layar 3 Gitu ya Jadi disitu ada switch Ada berapa banyak Kita gak tahu Yang kita ngomongin Wow ini subnet ini Connect ke subnet itu Udah Gitu ya Nah jadi yang Kelihatan itu Subnet dan network Nah terus nanti Di dalam Router itu Akan ada Namanya routing table Insinya dari mana Mau kemana Kan gitu Oke contoh seperti ini Jadi nanti Setiap ada paket Yang datang Dicek dulu Mau pergi kemana IP address tertentu Dan nanti Akan dicek Tergantung Di Apa Ya Longest prefix match Gitu ya Jadi Kok longest prefix match Macam mana Gitu ya Jadi IP address itu Seperti saya bilang tadi Itu bentuknya binari Jadi Segala macam Anda kalau melihat Routing table Itu Anda harus berpikir Secara binari juga Jadi Setiap IP address yang masuk 192.168.26 Misalkan Itu harus dirubah dulu Ke Apa namanya Dirubah ke Binary Nanti dari situ Dicek Di step entry Jadi di routing table Oke Nanti kalau misalkan Entry pertama Tidak match Ini Cek dulu ke sini Cek dulu ke sini Cek 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 Nanti terakhir Baru kita pakai yang ini Kan Aka Default gateway Jadi default gateway Itu sebenarnya Paling akhir Prioritas terakhir Nah Kalau di mikrotik Routing Pembacaan routing table Itu ada di situ Jadi setelah Routing Atau di output Sebelum output Jadi Di situ juga ada Analogi Jadi Kita ada Mau kemana Lewat mana Seperti ini Kita mau kemana Lewatnya mana Mau kemana Lewatnya mana Sama Sama juga Ini tujuannya Ini gatewaynya Ini jaraknya Anda bisa lihat Di sini Ke city yang nomor 2 Otomatis kita pilih yang ini Kenapa? Karena lebih kecil Nah tujuannya ini Juga sama Seperti yang ini Kolom ini Nah ini untuk gateway Sama seperti ini Distance Sama seperti ini Nanti ini diturunkan Masuk ke sini Gatewaynya masuk ke sini Distance Masuk ke situ Gampang kan? Nah terus Distance itu tergantung Ya Kesepakatan aja Gak ada yang Aturan khusus Oh distance harus sekian Kesepakatan aja Tergantung dari Routing protokol tertentu Jadi nanti Lowest distance Yang menang Gitu kan Kalau Apa Jadi Longest prefix wins Lowest distance wins Nah nanti Kalau semua sama Gimana ya Pakai arbitrary Kadang ke sini Kadang ke sana Gak ada Gak ada Aturan Oke Nah static routing Seperti ini Jadi kita bikin Routing table Jadi setiap 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 router Itu pasti ada Routing table Seperti ini Routing table Kayak tadi Nah Kalau routing table Itu di create Secara manual Itu artinya Static routing Itu keywordnya Secara manual Tapi kalau routing table Itu di create Dengan routing protocol Namanya Dynamic routing Jadi sama sekali Tidak ada Intervensi Dari admin Terus Kalau misalkan Kita networknya Sudah besar Pasti kita minta ID-nya kita ID-nya network kita Itu yaitu Autonomous system Itu berupa angka Nanti Anda minta Ke Apa IANA IANA Nanti Delegasi ke RIR Regional Internet Registry Seperti EPNIC Harin Drive Dan LACNIC EFRINIC Dan macam-macam Seperti Nah Seperti ini Jadi Anda Kalau minta IP address Minta AS number Ke mereka Bayar dong Iyalah Mana ada gratis Disini Kita ada dimana Di EPNIC Kalau saya dulu Di Afrika Ngurusinya Ke EPNIC Eh AFRINIC Sorry Kalau Amerika Selatan Amerika Utara Seperti Jadi ada Berapa lembaga Itu 2 3 4 5 5 5 Oke Seperti itu Ya Apa Urusan Administrasi IP address Jadi yang paling banyak Keliatannya Amerika Utara Eropa Dan Asia Terlebih Cina Mau gak mau Cina itu Udah pake APV6 Kalau gak Repot Setengah Setengah Mati Kalau gak Dia Nat Terus Oke Seperti itu Tadi Jadi Anda harus Tahu Nanti Kalau kita Routing Trafik Pergi Dan pulang Itu Enggak harus Sama Ini Perginya Seperti Ini Pergi Dari Sini Sini Tapi Baliknya Lewat Sini Nah Terus Kalau begitu Kita Nanti Ada Interior Exterior Routing Jadi Interior IGP Interior Gateway Protocol Untuk Internal Es Kalau Antar As Berarti Kita Pake Exterior Contohnya BGP IGP Itu Untuk Internal Contohnya Seperti OSPF Rip Isis 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 Kemudian IGRP Terus Dan Lainnya Jadi Nanti Seperti Ini Jadi IGP Exterior Exterior Dipake Disini Dipake Disini Dipake D-Link Ini Dipake D-Link Ini Sedangkan Kalau IGP Ini Dipake D-Link Yang Ini Dipake Disini Dipake Disini Dipake Dipake Disini Dan Seterusnya Jadi Itu Adalah Pembagian Routing Protocol Disitu Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Disini Ada Yang Chat Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari Padang Dari Jakarta Untuk Hari Hari Budiman Hari Budiman Dari Padang Hari Ars Dari Jakarta Selamat Datang Faisal Ahmad Dari Bali Panji Dari Bantul Aden Maulana Dari Bekasi Komang Agus Dari Bali Dari Namanya Sudah Tau Selamat Datang Di JLC Networks Webinar Seperti Itulah Jadi EGP And IGP Jadi Gini Kadang Ini Nyebutin Bahasa Indonesia Kadang Kalau Saya Lagi Training Kita Konsisten Pakai Bahasa Inggris Kalau Disini Kita Bilang IIGP Terus EGP Ini Susah Jadi Kadang Saya Ngomong Internal Gateway Atau External Kan Gitu Karena Bahasa Indonesia Gitu Ini EGP Yang Ini IGP Ini Kan Sering Kilo IGP Itu External Apa Yang Kamu Maksudkan Bahasa Indonesia Gitu Jadi Konsisten Nanti Kalau Ngobrol Karena Kalau Di Training Sering Gitu Tapi Kalau Training Bahasa Bahasa Indonesia Kalau Kalau Pesertanya Bahasa Inggris Gak Masalah Gitu Saya Konsisten Pakai Bahasa Inggris I Dan I Gitu Ya Spellnya Sering Kepleset Iya Betul Banget Ya Antara IGP Dan EGP Gitu Lu Ngomong Pakai Bahasa Inggris Main Gitu Aduh Bentar Ini Bisa Saya Kau Mati Bentar Ya Oke Udah Nyala Lagi Tes Ya Jadi Hati Hati Ini IGP EGP Gitu Saya Kalau Istilah Istilah Gini Slide Saya Pake Bahasa Inggris Jarang Saya Pake Bahasa Inggris Gak Pernah Malah Gak Pernah Saya Pake Bahasa Inggris Kenapa Karena Itu Bahasa Aslinya Gitu Kayak Dulu Ada Trainer Mikrotik Gitu Gimana Kalau Kita Samain Pake Bahasa Indonesia Oh Bilang Jangan Nanti Lost In Translation Pake Aslinya Kayak Kenapa Kitab Suci Tertentu Pake Bahasa Arab Bahasa Aslinya Gitu Nanti Kalau Di Translate Bingung Karena Ada Konteks Disitu Nah Tiap Negara Budhanya Beda Mengerti Konteks Beda Oke Nah Nanti Antara Antara Kedua Ini Antara IGP Dan IGP Ingat IGP Gue bilang IGP Itu artinya I IGP Itu artinya I External Nah Nanti Disini Kita Perlu Ada Yang Namanya Recursive Routing Jadi Nanti Kamu Ada Target Scope Dan Scope Nanti Kamu Lihat Itu Di Scope Yang Lebih Rendah Jadi Target Scope Kamu Digunakan Untuk Melihat Scope Yang Lain Dari Situ Kamu Bisa Pake Akan Cari Gateway Untuk Kesini Soalnya Kalau Misalkan Dari Router Satu Kita Mau Tembak Dia Kesini Kita Perlu Gateway Kesini Untuk Dapat Gateway Kesini Kita Harus Lakukan Recursive Routing Jadi Disini Ada Tabel Tabel Gateway Gateway Disitu Oke Begitu Jadi Nanti Kita Kerjasama Antara Scope Dan Target Scope Jadi Ini Memang Materi Ini Khusususnya Akan Kepake Jika Network Anda Udah Besar Atau Anda Punya AS Number Anda Punya AS Number Sendiri Atau Punya IP address Sendiri Langsung dari Epinic IP publik Sendiri Ia Emang Bisa Ya Bisa Tapi Kan Saya Bukan ISP Ya Justru Itu Gak Apa Dulu Kita Sebel Apg Itu Oh IP Address Untuk ISP Oh Endas Di 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 Luar Setiap Orang Boleh Asal Kepake Organisasi Dulu Saya Kuliah Di Luar Dia Punya Selas 16 Selas 16 Universitas Selas 16 Keren Kan Di Indonesia Mana Kita Pakainya Paling Yang IP Dikasih Dari ISP Ya Cuman Slash 28 Slash 29 Ya Salam Oke Gitu Ya Mungkin Ya Bisa Jadi ISP Sini Gak Punya IP Ada Sebanyak Itu Si Kampus Juga Gak Aware Gitu 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 Ini Ada Yang Chat Kapan Bagusnya BGP Dan USP Oh Ya Tadi Pak Disini Ini Kalau Anda Internal ES Berarti Pakainya IGP Gak Harus Pakai USPF Pakai RIP Juga Bisa Pakai Apa AS AS Juga Bisa IIGRP Kalau Anda Pakai Cisco Bisa Juga Oke Begitu Nah Terus Ke BGP Jadi BGP Itu Path Factor Protocol Incremental Updates Banyak Options Support VLSM CIDR Itu Standar Sekarang Routing Protocol Gak support VLSM Sama CIDR Itu Kayak Ah Macam Mana Gitu Gak Bisa Jadi VLSM Dan CIDR Sudah Di Implementasikan Jauh Tahun Yang Lalu Tahun 90 Awal Oke Dan Kenapa BGP Karena Inilah Routing Protocol Yang Apa Yang Bisa Nampung Prefix Sebanyak Itu Sampai 900 Eh Sorry Sekarang Sudah 800 Ribu Prefix Banyak Sangat Dulu Waktu Saya Connect BGP BGP Pertama Kali Itu Prefix Seluruh Dunia IPV4 Itu 500 An Ribu Hampir 600 Ribu Sekarang 800 Ribu Jadi Makin Banyak Network Terhubung 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 Internet Sekarang Jadi Anda Harus Punya Autonomous System Nanti Connect Ke Yang Lain Tapi Saya Akan Pakai Indihome Bilang Sama Indihome Bos Gue Punya AS Begituan Nanti Pakai Misalkan Produk Yang Lain Bayaran Juga Beda Begitu Ya Kira-kira Tapi Mungkin Bisa Jadi Indihome Jadi Indihome Memang Ini Kok Sebut Merak Beberapa ISP Memang Ada Beberapa Paket Untuk End User Anda Kalau Sudah Punya IP Ada Sendiri Pasti Bukan Kelas Rumahan Dan Peering Piring Juga Bukan Di Rumah Anda Tandakan Gitu Oke Begitu Ya Nah Terus Ada Tadi Dibilang Ada Path Vector Protocol Iya Path Vector Protocol Emang Path Apaan Path IS Nomber Bos Contoh Misalkan Disini Ini Path Vector Protocol Nah Inilah Jadi Seperti Saya Bilang Ini Ini Adalah Table Routing Table Routing Intinya Dua Mau Kemana Lewat Mana Distancenya Berapa Mau Kemana Lewat Mana Distancenya Berapa Gitu Nah Ini Gateway Reachable Via Ini Skopenya Target Skopenya Ini Nah Part Lewat Sini Gitu Jadi Ini Nomor Apaan Bos Ini Nomor IS Number Gitu Ya Jadi Yang IP Ini Ya Itu Dia Milik IS Number Yang Ini Jadi Saya Kalau Mau Ke IP Address Ini Saya Harus Ke AS Number Yang Ini Melewati AS Number Yang Ini Dan Ini Gitu Ya Nah Ini Kita Dapat Dari Moratel Gitu Kan Itu Buat Internal Oke Nah Nanti Pass Vector Protocol Seperti Ini Dia Gitu Jadi Ini Anda Ya Kan Nah Ini Tujuan Anda AS Number Di Ini Ini Ada Source Ini Destination Sorry Bukan Source Destination Dua Dua Ini Ini Site B Ini Site B Disitu Oke Berarti Nanti Ini Kirim Data Kesini Ini Kirim Ke AS Number Sini Kirim Ke AS Number Sini Tapi Lihat Ya Belum Tentu Baliknya Juga Seperti Itu Nah Si B Dia Akan Melihatkan Dari A Ke B Dari B Ke A Belum Tentu Sama Lagi Lewat Sini Enggak Gitu Dia Lewat Bawah Jadi Dari Sini Pindik Sini Pindik Sini Belok Sini Masuk Situ Oke Gerti Ya Mudah Mudahan Oke Nah Terus Nanti Kalau kita BGP Bagaimana Kita Bikin Piring 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 Pair Bukan Dish Gitu Kalau Bahasa Indonesia Piring Piring Buat Makan Ini Beda Bos Jadi Anda Punya IS Number Seperti Ini Ini Contoh Ini Contoh 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 Simplenya Jadi Ini Kamu Punya IS Number Disini Berarti Ada Border Gate Border Routernya Border Yang Di Ujung Nanti Router Ini Sama Router Ini Saling Piring Gitu Jadi Kalau Anda Bias Sering Dipakai Sekarang Anda Connect Semua Router Anda Masuk Masuk Router Itu Router Punya Anda Semua Kalau Ini Tidak Bisa Router Orang Ini Router Orang Ini Router Anda Anda Harus Telepon Ke Dia Halo Saya Mau Piring Dengan Anda Bikin Email Dulu Terus Nanti Dari Email Baru Kemudian Kita Teleponan Terus Nanti Kita Test Ping Test Setting IP Address Di Sisi Anda Disini Sisi Kita Ini Test Ping Udah Jalan Belum Terus Nanti Coba Piring AS Nomor Saya Ini AS Nomor Anda Ini Gitu Caranya Terus Nanti Udah Begitu Selesai Nanti Kita Filter Jangan Lupa Di Filter Routing Filter Itu Penting Untuk Agar Mengamankan 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 Anda Dari Internet Dan Mengamankan Internet Dari Anda Kok bisa Karena Kadang Orang Salah Nge Broadcast Prefix Anda Broadcast Prefix Youtube Akses Youtube Berarti Ke Arah Anda Semua Hancur Satu Dunia Dan Itu Udah Terjadi Beberapa Kali Itu Kita Udah Bahas Dengan Siapa Naman Afin Orang India Tentu Saya Pake Bahasa Inggris Di Webinar Yang Lalu Lalu Dia Cerita Sebelumnya Ada Sering Dia Cuman Nasih Tau Kasus 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 Dari Pakistan Dari Apa Kayak Gitu Kok Bisa Terjadi Namanya Juga Manusia Makanya Nanti Ada RPKI AI Dan Seterusnya Oke Jadi Nanti Kita Setup Antara Peering Dan Antar Router Nanti Pake Port 179 Dengan Protokol TCP Kalau OSPF Itu Ada Peering Juga Antar Router Itu Tapi Dia Nggak Pake TCP Nggak Pake UDP Dia Pakainya Multicast Kalau BGP Nggak Jadi Dia Rada Formal Sedikit Jadi Port 179 Nanti Running Di Layer 5 Session Terus Nanti Proses BGP Juga Mirip Ini Seperti Di Mikrotik Punya Jadi Nanti Disini Ada Prefix Masuk Inbound BGP BGP Proses Dia Masuk Kemudian Nanti Disini Ada Filter 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 Itu Penting Yang Saya Nggak Mau Terima Traffic Yang Sudah Dibuang Yang Masuk Masuk Ke BGP Table Oke Dari BGP Table Masuk Routing Table Nah Ini Yang Kita Lihat Dari BGP Routing Table Ini Diturunkan Lagi Ke Forwarding Table Nah Ini Buat Forwarding Makanya Disitu Ada Kok Lebih Cepet Nah Kalau Di Mikrotik Dia Sudah Ada Forwarding Table Sudah Aktif Otomatis Kalau Di Cisco Itu Namanya Chef Cisco Express Forwarding Chef Nanti Dari Sini Kita Kita Kan Juga Piring Juga Dengan Yang Lain Kan Gitu Kita Pisah In Ya Oh Begini 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 Ya Jadi Routing Table Banyak Tuh Ya Prefix Nah Nanti Bisa Jadi Prefix Nya Itu Kita Hanya Pilih Satu Yang Bagus Gitu Oke Nanti Kalau Sudah Baru Kita Kirimkan Lagi Keluar Gitu Nah Ini Kita Hanya Kirim Yang Bagus Saja Gitu Jadi Seperti Yang Anda Bisa Lihat Disini Ya Mana Tadi Kalau Nggak Salah Ada Gambar Nah Disini Ya Nah Disini Lihat Disitu Kan Ada Beberapa Redundan Ya Yang Redundan Misalkan Nah Ini Redundan Yang 17 Ini Yang Dipakai Cuman Satu Gitu Yang Satu Nggak Dipakai Oke Nah Jadi Yang Terjadi Ketika Anda Punya Piring Lebih Dari Satu Ya Itulah Yang Terjadi Jadi Nanti Dia Akan Pilih Yang Terbaik Gitu Ya Tentang BGP Gitu Oke Itu Tadi Terus Nanti BGP Sendiri Juga Dibagi Ya Ada BGP Untuk Internal I BGP Dan I BGP Itu Untuk Keluar Jadi Nanti Untuk Internal Router Yang Jadi BGP BGP Biasanya Kita Running Di Pinggir 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 Jadi BGP Kita Running Disini Nah Disini BGP Nah Yang Di Dalemnya Kita Running Apaan Disini Ganting OSPF 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 Gitu Gitu Ya Kira-kira Tapi Semuanya Running BGP Bisa 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 Itu Makanya Apa Ada Dua BGP Internal BGP External Nah Jadi Nanti Di Dalam AS Number Gitu Ya Setting BGP Begini Jadi Ada IBGP Dan IGP Jadi Di Dalam Router Yang Di Dalam AS Number Itu Running Dua Protokol Dua Routing Protokol IBGP Dan IGP Gitu Nah Terus Kalau Di Border Router Dia Ngomong Dengan Ini Pake IBGP Jadi Sama-sama BGP Cuman Yang Satu Untuk Internal Satu Buat External Oke Disini Ada Ada Yang Chat Ketika Salah Satu Link Router Putus Apakah Router BGP Ini Routing Ke File Over Link Lainnya Ya Bisa Bisa Connect Ya Jadi Nanti Kan Dia Akan Ngecek Apakah Piring Jadi Misalnya Dia Punya Nah Ini Bisa Jadi Kayak Begini Kalau Routernya Sudah Besar Jadinya Seperti Ini Border Routernya Ada Dua Gitu Gitu Ya Lalu Ini Putus Lewat Sini Gitu Ya Lewat Sini Ini Putus Bisa Bisa Tinggal Failover Jadi Kan Dia Begitu Dilempar Ke Router Border Yang Di bawah Yang Disini Dia Kan Lihat Oh Ini Kosong Putus Talinya Udah Gak Lewat Situ Lagi Gitu Ya IGP Nah Ini Dia External Peering Berarti Misalkan Ada AS Number Dua AS Number Tapi Ada Dua Router Jadi Dua Router Yang Ini Dan Ini Konek Ke Router Yang Sama Jadi Satu Kesini Satu Kesini Gimana Bisa Gak Bisa Berarti Ini Harus Connect Peering Kesini Ini Peering Kesini Gitu Karena Dia Kan IP Adress Beda Tapi Nanti Mereka Pake Switch Yang Sama Gak Apa Ini Kan Switch Ini Kan Switch Simul Switch Berarti Ini IP Nya Dot Satu Ini Kan Misalnya Dot Dua Ini Dot Tiga Ini Harus Piring Kesini Yang Ini Juga Piring Kesini Gitu Terus Ini IGP Berarti Internal Berarti Ini Sudah Internal Ini BGP BGP Ini Border 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 Jadi Nanti Ini Piring Kesini Ini Piring Kesini Ini Piring Kesini Tapi Ini Juga Piring Kesini Jadi Ini Model Mesh Nanti Jadi Semua Piring Gitu Berarti Kalau Ada 10 10 10 Harus Connect Wah Rame Nanti IGP Connect Iya Rame Banget Jadi Satu Ini Harus Piring Kesemuanya Kesemua Border Supaya Dia Tau Kan Kalau Mau Kirim Ada Paket Masuk Dari Sini Dia Harus Tau Lempel Kemana Barang Ada Paket Dari Sini Kan Mau Keluarnya Lewat Sini Ada Paket Masuk Disini Keluarnya Lewat Sini Boleh Enggak Boleh Berarti Ini Harus Piring Kesini Ini Juga Harus Piring Kesini Tapi Kan Mereka Nggak Directly Connected Ya Lo Harus Piring Kesinilah Terus Sini Yoko Piring Lagi Kesini Dan Ini Kesini Terus B Dan C Gimana Bisa Jadi Paket Masuk Lewat Sini Keluarnya Lewat Sini Berarti Harus Piring Juga Jadi Ribet Nanti Piring Di IGPU Yang Itu Makanya Kita Pakai Teknik Namanya Confederation Atau Rout Reflector RR Nah Tentang Piring Sendiri Itu Ada Macem Ada Yang Piring Kayak Gini Jadi Sesama ISP Ngumpul Di Tempat Ini ISP ISP Ini ISP 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 Ngumpul Di Satu Tempat Namanya Sini Kemudian Mereka Sering Exchange Jadi Paket Masuk Kesini Keluar Lewat Sini Paket Masuk Dari Sini Keluar Kesini Jadi Piring Jadi Tidak Perlu Bayar Piring Contohnya Duren3 Jakarta IEX Dan Macem Jadi Kita Sesama Pemilik IS Number Kita Ngumpul Di Situ Kalau Itu IP Piring Terus Ada IP Transit Ya Itu Kalau IP Transit Itu Kayak ISP ISP Itulah Gitu Jadi Kita Memanfaatkan Dia Untuk Konek Ke Internet Jadi Kita Sendiri Tidak Punya IS Number Itu Namanya IP Transit Transit Bayar Piring Itu Piring Bayarnya Paling Bayar Port Terus Bedanya Piring Dan Transit Gimana Seperti Jadi Kalau Kalau Misalnya Kita Indirect Misalkan Ini ISP A B C D E F Gitu Mereka Punya Koneksi Langsung Ini Namanya Peering Tapi Kalau Mereka Tidak Koneksi Langsung Berarti Dia harus Koneksi Dulu Ke B Supaya Bisa Ke E Dari A Nah Ini Namanya Transit Ini Juga Transit Gitu Anda Dari Indy Home Gimana Sama Juga Transit Anda Kan Tidak Langsung Tarik Kabel Dari Gedung Nurentiga Ke Rumah Anda Berarti Anda Harus Menyewa Jasa Piring Supaya Anda Terkoneksi Begitu Ini Tentang Konsep BGP Awal Nanti Akan Diteruskan Oleh Mas Taufik Jadi Buat Teman Teman Disini Ada Hal Beberapa Saya Nanti Copy And Paste Feedback Nanti Ada Disitu Silahkan Nanti Kalau Ada Usulan Silahkan Jika Ada Usulan Topik Yang Akan Dibahas Oke Feedback Ada Disini Kemudian Untuk Pengumuman Ada Di Website Kita Recording Juga Ada Disana Facebook Kita Pakai Untuk Dokumentasi Streaming Nanti Ada Disana Slide Akan Di Upload Slideshare Untuk Discuss Di Discord Juga Kita Ada Silahkan Join Recording Akan Di Upload Ke Youtube Setelah Ini Tergantung Admin Kalau Admin Lagi Sibuk Oke Begitu Silahkan Mas Taufik Sudah Standby Ini Lada Telat Oke Suara saya Dudah Sudah Sudah Yang lain Sudah Bisa Dengar Saya Share Screen Dulu Oke Selamat Malam Teman-teman Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Sebelumnya Izin Memperkenalkan Dili terlebih Dulu Nama saya M. Taufik Nurudah Untuk Pekerjaan Saya Sebagai Guru TKJ Dan Juga Sebagai IT Support Dan Mikrotek Academy Trainer Di SMK Pita Pesawaran Disini Ada Link Facebook Barangkali Kita Setelah Ini Bisa Berteman Dan Link Insya Jadi Kita Bisa Saling Connect Untuk Perbedaan Pada BGP Yang akan Kita bahas Hari ini Yaitu Di mana Di versi 6 Sebelumnya Dan di versi 7 Yang sekarang Ada beberapa Kriteria Yang perbedaan Yang teman-teman Bisa Lihat Pada versi 7 Itu Bisa Kita Lihat Untuk Menunya Dia Lebih singkat Jadi Lebih Di Merge Hanya Tiga Menu Ada Connection Template Dan Session Sementara Ketika Kita Lihat Yang versi 6 Masih Banyak Menunya Dan Tentunya Terdapat Perbedaan Dari segi Konfigurasi Pada Versi 6 Dan Versi 7 Di sini Ada beberapa Fitur Yang Masuk Dalam Catatan Jadi Untuk Pgp Di Router OS Versi 7 Itu Men-support Untuk Convert Untuk Konfigurasi Dari Router OS Versi 6 Ke Versi 7 Setelah Upgrade Kemudian Yang Membedakan Lagi Dari Versi 6 Dan Versi 7 Dimana Untuk Versi 7 Bgp Untuk Fitur Bgp Dia Bisa Quest Remote AS Kemudian Untuk Local Address Itu Dilakukan Auto Selection Ketika Kita Tidak Mendefinisikan Local Address Secara Spesifik Kemudian Ada Beberapa Catatan Juga Untuk Default Originate Itu Masih Sama Seperti Yang Versi 6 Kemudian Support Untuk Pairing External Bgp Secara Fisik Kemudian Untuk Multi Hope Masih Sama Seperti Di Versi 6 Dan Juga Untuk Output Redistribute OSVF Masih Sama Seperti Yang Di Versi 6 Tapi Tapi Ada Beberapa Yang Membedakan Pada Versi 7 Setelah Saya Coba Untuk Output Redistribute Connected Ternyata Apa Namanya Dia hanya Melakukan Distribusi IP Yang Terpasang Interface Router Tersebut Kemudian Untuk ASPAD Pada Versi 7 Dia Sudah Tidak Menampilkan Informasi ASPAD Lagi Ketika Kita Melakukan Konfigurasi BGP Selanjutnya Untuk Konfigurasi Yang kita Bisa Lakukan Pada Router ASPAD Versi 7 Untuk Konfigurasinya Yang pertama Kita tentunya Harus Mendefinisikan BGP Template Dimana Kita harus Mendefinisikan AS Kemudian Kita bisa Definisi Router ID Address Family Dan Output Network Nah Ini Perbedaan Yang Sangat Signifikan Pada Router Versi 7 Dimana Output Network Ini Digunakan Untuk Advertise Network Nantinya Akan Dilakukan Pada IP Verall Address List Jadi Untuk Advertise Network Pada Router Versi 7 Itu Dilakukan Di Address List Bukan Di Bagian Menu Network Di BGP Kemudian Untuk Configure Connection Nah Disini Dilakukan Peering Jadi Kita Kalau Di Versi 6 Dia Di Menu Peer Jadi Kalau Untuk Di Versi 7 Kita Lakukan Di Menu Connection Kemudian Untuk Session Ini Untuk Melakukan Pengecekan Apakah Status Peering Sudah Berhasil Atau Belum Jadi Untuk Perbedaannya Di Versi 6 Kita Bisa Langsung Melihat Apakah Dia Sudah Establish Atau Belum Nah Untuk Di Versi 7 Kita Harus Lihat Pada Menu Session Ini Tadi Seperti Yang Saya Bilang Untuk Ad List Network Atau Advertise Network Kita Gunakan IP Firewall Address List Yang Sudah Didefinisikan List Berdasarkan Output Network Di BGV Template Ataupun Bisa Langsung Di Menu Connection Untuk BGV Versi 6 Di Versi 6 Dan Versi 7 Dia Tetap Bisa Terkoneksi Walaupun Dia Berbeda Router OS Seperti Yang Kita Lihat Pada Gambar Disini Yang Sebelah Kiri Saya Menggunakan Versi 6 Untuk Router OS Dan Disini Digunakan Versi 7 Untuk Lab Practice Yang Kita Coba Pada Malam Hari Ini Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Saya Punya Beberapa Istilahnya Simulasinya Kita AS200 Kita Gunakan Pada Versi Router OS Versi 6 Dan AS200 Saya Gunakan Pada Router OS Versi 7 Dan Untuk Router Di Belakang Sini Kita Gunakan Protokol Internal BGP Jadi Targetnya Adalah Gimana Caranya Supaya Nanti Yang Router Yang Ada Disini Versi 6 Itu Bisa Saling Advertise Ke Yang Versi 7 Kurang Seperti Sebentar Ini Topologi Yang Saya Gunakan Seperti Ini Kemudian Oke Jadi Kita Buka Masing Masing Konfigurasi Routernya Oke Disini R71 Itu Adalah Router Yang Ada Di Bagian Awal Nah Disini Ini Adalah R72 Yang Koneksinya Di Belakang R71 Kemudian Untuk Yang R61 Yang Terhubung Secara Langsung Ke R71 Dan R62 Yang Terhubung Ke R61 Oke Oke Sebentar Nah Ini yang pertama Untuk di Router AS versi 6 Kita akan coba dulu Konfigurasinya Kita masuk ke menu Routing BGP Disini kita Tentukan instance AS nya Yaitu kita gunakan AS 100 Untuk yang versi 6 Untuk Router ID Misalkan Saya Definisikan Ini 6 111 Kemudian Disini Kita Lakukan Piring Ke Router 71 Dimana IP nya Oh iya IP nya Untuk Yang 6 Ini Versi 6 Itu Kita gunakan IP nya 10 10 10 11 Dan Di Router AS 71 Ini 10 10 12 Jadi Disini Kita Definisikan Untuk Alamat IP nya Kita Lakukan Di Piring Untuk Remote Address 10 10 12 Kero Router 71 Remote AS nya 200 Selan Selanjutnya Pada Router AS Versi 7 Kita Masuk Ke Menu Routing BGP Yang Pertama Kita Konfigurasi Template Terlebih Dahulu Disini Ada Template Default Kita Definisikan AS Kemudian Address Family Kita Bisa Definisikan Juga Untuk Address Family Itu IP Untuk Router ID Disini Misalkan Saya Gunakan 7 11 Oke Selanjutnya Kita Lakukan Piring Untuk Yang Divers Itu Pada Menu Connection Jadi Untuk Namanya Misalkan Kita Ganti Untuk PIR Ke 6 PIR R 61 Nah Disini Kita Bisa Gunakan Template Yang Sudah Ada Yang Sudah Kita Modifikasi Tadi Selanjutnya Remote Address Kita Definisikan 10 10 10 1 1 Remote AS Ini 100 Nah Disini Kita Perlu Definisikan Juga Local Address Jadi Local Address Yang Digunakan Adalah IP Address Dari Router Yang Terhubung Secara Langsung Man 10 12 Selanjutnya Kita Perlu Definisikan Local Role Disini Apakah Dia Masuknya Ke BGP Atau Internal BGP Atau External BGP Jadi Kalau Misalkan Kita Lakukan Konfigurasi Yang Salah Dia Akan Invalid Karena Disini Ketika Kita Gunakan Template Dia Akan Otomatis Mengisi AS Berapa Definisi AS Berapa Router ID Berapa Kemudian Dilihat Remote AS Karena 100 Harusnya Dia External BGP Jadi Kita Sesuaikan Setelah Itu Kita Lihat Disini Kalau Di versi 6 Kita Lihat Status Establish Kemudian Di versi 7 Kita Lihat Pada Menu Session Selanjutnya Saya Akan Coba Edit Lagi Untuk Yang Di versi Yang Router 62 Disini Jadi Kita Edit Yang Disini Router 62 Disini Dia Punya Network Itu 19 68 6.6 Selanjutnya Kita Piring Antara 61 Dan 62 Jadi Untuk Yang Network Yang Di 62 Itu IP Nya Adalah 11 11 11 1 Kita Tambahkan Piring Ke Misalkan Ini Peer R62 Remote Address 11 11 12 Untuk Remote AS Karena Internal BGP Sama Kemudian Saya Coba Disini Saya Gunakan Untuk Apa Namanya Default Originate Kita Gunakan Never Maksudnya Untuk Default Originate Biar Dia Dapat Otomatis Saya Gunakan Always Untuk 61 Kemudian Kita Konfigurasi Pada Yang Router 62 Jadi Disini Kita Konfigurasi Routing BGP Router Instance 100 Kemudian Router ID Ini 6 112 Oke Kemudian Kita Lakukan Peering Ke Router 62 Ini IP 11 11 11 1 Untuk Remote AS 100 Kita Coba Oke Selanjutnya Sudah Establish Untuk Koneksi Ke Router 62 Kemudian Kita Advertise Network Yaitu 6.0 Slash 24 Kita Lihat Advertis Sudah Ada Selanjutnya Kita Cek Pada Router 62 Ini IP Routes Dia Sudah Mendapatkan Default Gateway Dari Router 61 Oke Selanjutnya Kita Router 61 Untuk Router 61 Sudah Berhasil Mendapatkan Autor Test Network Dari Router 62 Selanjutnya Untuk 71 Dan 72 Kita Coba Setting Yang Ini Oke Nah Disini Untuk Yang Router 72 Dia Memiliki Network Itu 192 168 7.7 Untuk Yang Versi 71 Kita Konfigurasi Dulu Connection Ke Peer R72 Templatenya Kita Gunakan Default Kemudian Remote Address Kebetulan Disini Dan 12 12 12 12 Sekian Untuk Remot Address 12 12 12 12 12 2 Ke 72 Ini Kita Gunakan Internal Disini Untuk Definisinya Karena Dia Internal Kita Tetap Gunakan Internal BGP Kemudian Ketika Kita Mau Lakukan Redistribute Originate Kita Pilih Pilih Pada Menu Extract Extra Default Originate Kita Bisa Pilih Always Atau Install Kurang Lebih Seperti Ini Selanjutnya Kita Konfigurasi Pada R72 Di Bagian Routing BGP Template Kita Edit Terlebih Dahulu Untuk AS 200 Kemudian Router ID 7.1 1.2 Selanjutnya Kita Konfigurasi Pada Menu Connection Kita Tambahkan Ini Misalkan Peer Ke R72 P71 Templatenya Kita Gunakan Default Tadi Kemudian Untuk Remote Address Ini 12 12 12 1 Kemudian Untuk Remote AS 200 Rocal Roll Internal BGP Terlihat Apakah Error Aman Untuk Koneksinya Kita Lihat Di bagian Session Sudah Terhubung Sudah Establish Selanjutnya Untuk Yang Router Router 72 Di sini Kita Punya Network 192 108 7.7 Ini Kita Advertise Caranya Adalah Kita Bisa Konfigurasi Pada Templates Di Bagian Filter Outlet Network Ataupun Kita Definisikan Langsung Ke Connection Di Bagian Filter Outlet Network Misalkan Kita Buat BGP List Kemudian Baru Kita Konfigurasi Pada Menu IP Firewall Address List Kita Masukkan Untuk List BGP List Untuk IP 192 168 7.0 24 Selanjutnya Kita Kita Lihat Pada Menu Router 71 Apakah Sudah Berhasil Mendapatkan Network 70 Sambil Disini Kita Lihat Router 72 Sudah Berhasil Mengadvertise Network Ke Router 71 Pada Router 72 Kita Lihat Apakah Dia Sudah Mendapatkan Default Router Dari Router 71 Oke Dia Dapat Nah Disini Kita Lihat Untuk Flag Yang Didapat Dari 60 Yaitu Dari Router 62 Dia Invalid Kenapa Karena Kita Lihat Disini Gateway Nya Adalah 10 101 Yaitu IP Router Karena Pada Internal BGP Kita Bisa Set Untuk Piring 72 Kita Set Untuk Next Hope Kita Bisa Pilih Kita Bisa Gunakan For Self Untuk Db Next So Deep Again Extra Also Post Next Observe For Self Untuk Router 72 Itu Yang Untuk Di Bordernya Ya Ini Yang Ke Lokal Nah Biasanya Kita Butuh Refresh Piring Ketika Melakukan Perubahan Disable Terus Enable Lagi Nah Disini Sudah Untuk Get Sudah Ke 12 12 Satu Itu IP Router 71 Nah Kemudian Kita Lihat Juga Pada Yang Di Apa Namanya Router 61 Dan 62 Disini Kita Lihat Router 62 Di Bagian IP Roots Ini Untuk 71 Juga Tidak Aktif Inaktif Karena Dia Gateway Ke 10.2 Jadi Untuk Yang Di 61 Juga Kita Perlu Lakukan Apa Apa Namanya Next Option Is For Self Di Bagian Advanced Oh Bukan Ini For Self Nah Bedanya 71 Dan 72 Sisi Jauh Ini Ketika Kita Melakukan Perubahan Pada Salah Satu Atribut Atau Konfigurasi Itu Kita Perut Butuh Kadang Butuh Refresh Manual Jadi Kita Butuh Disable Terus Enable Lagi Peering Tidak Seperti Yang Versi 6 Dia Langsung Berubah Selanjutnya Disini Kita Lihat Atribut Yang Di Masing Router R6 Dada 71 Di Bagian IP Kita Masuk IP Roots Biar Simple Kita Lihat Di Bagian Nah Disini Untuk 72 Kita Lihat BGP Aspetnya Dia Melewati Yang 200 Ini Adalah External BGP Dia Dilewatkan Melalui Ether 1 Dari IP 11 11 Ini Rekursif Kemudian Kalau Kita Bandingkan Dengan R72 Di Bagian S Di Bagian IP Kita Cek IP Roots Print Details Nah Disini Teman-teman Sekalian Bisa Lihat Tidak Ada Atribut External Aspet Jadi Dia Langsung Informasi Yang Ditampilkan Adalah DST Address Kemudian Distance Dia Menunjukkan Itu Dari Internal BGP Ataupun External BGP Nah Kurang Lebih Seperti Itu Selanjutnya Untuk Testing Disini Kita Bisa Lakukan Ping Ke 10 11 Dulu Baga Dia Connect Oke 10 12 Nah Ini Belum Connect Karena Dia Belum Memiliki Routing Antara 71 Ke 72 71 Ke 61 Di Network 11 Dan 12 Jadi Kita Bisa Lakukan Dynamic Routing Menggunakan IBGP Atau Bisa Juga Static Routing Karena Disini Hanya Satu Saya Coba Static Routing Aja Di R71 Dan R61 Ini Dia Belum Advertise Network Untuk Lewat Ke Router Di Belakang Masing-masing R71 Dan R61 Oke Oke Kita Buat Routing Static Ke 71 Berarti Ke 11 Network 11 Gateway 10 10 11 Oke Yang Ini R61 Ini Kita Buat Routenya Ke 12 Gateway 10 10.2 Di Router AS Versi 7 Selanjutnya Kita Coba Tes Ping Nah Ini Sudah Bisa Harusnya Kita Ping Ke Network Yang Ada Di Belakang Ini 7 Titik Sekian Seharusnya Sudah Bisa Terkoneksi Ketika Kita Trash Route Tool Trash Route Ke 7 Titik 7 Ini Dia Melewati Network 11 Dan 10 Berang Lebih Seperti Itu Begitu Juga Dengan Yang 72 Router 72 Kita Coba Tool Trash Route Dan Ini Ke Network Ini Network 6 Sekian 6 Titik 6 Coping Kita Gunakan Threshold Tool Threshold 6 Titik 6 Oke Jadi Hasil Lagi Pada Lab Malam Ini Adalah Untuk Router OS Versi 6 Dan Versi 7 Masih Tetap Bisa Kita Hubungkan Walaupun Dia Berbeda Versi Dan Tetap Bisa Saling Terkoneksi Hanya Saja Untuk Apa Namanya Atribut Antar Network Itu Agak Sedikit Berbeda Dengan Antara Versi Router OS Versi 6 Dan Versi 7 Ini Kurang lebih Hasil Akhirnya Seperti Ini Tetap Bisa Terkoneksi Oke Mungkin Cukup sekian Untuk Presentasi Diri saya Saya Kembali Ke Pak Ahmad Halo Pak Ahmad Oh ya Bagus Tadi Jadi Seperti Itulah Rekan-rekan Terkait Dengan Apa Namanya Terkait Dengan BGP Jadi Ada Beberapa Perubahan Yang cukup Signifikan Cara Kita Melakukan Konfigurasi Pada BGP Di Router OS Versi 7 Jadi Kebanyakan Sekarang Kita Bikinnya Template Template Profile Profile Jadi Jadi Jaman Dulu Kadang Kita Bingung Karena Gini Ada Kebutuhan Kita Mau Piring Dengan Ini Parameternya Ini Kita Piring Dengan Ini Parameternya Ini Filter Juga Jadi Dengan Template Mudah Mudah Jadi Lebih Bagus Juga Untuk Performance Banyak Laporan Menulis Bahwa Ya Itu Jadi Lebih Baik Cuma Untuk Di Tempat Kita Belum Implementasi Sejauh Ini Kita Beru Tes Dulu Nanti Kita Nunggu Kalau Ada Update Berikutnya Kita Boleh Coba Oke Terus Apakah Prepan Di Router Filter 7 Masih Sama Itu Sudah Route Filter Prepan Sama Di Route Filter Berarti Bedanya Cuman Dia Base Script Untuk Filter Kenapa Cuman Berbasis Script Kita Harus Definisikan Pake Script Oh Ya Jadi Nanti Disitu Ada If Ada If Apa Then Prepan Berapa Set Exit Set Prepan Sekian Baru Di Accept Ada Di Dokumentasi Ya Di Dokumentasi Di Wiki Kurang lebih Seperti Gini Nah Gitu Ya Ini Jadi Nanti Daripada Ya Ini Maksudnya Apa Ya Jadi Zaman dulu Kan dia Bikin Itu Guinya Gui Untuk Kita Ngisi 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 Apa Terus Nanti Di Implement Kan Gitu Centang 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 Nah Sekarang Daripada Dia Yang Pusing Mending Ini Pokoknya Sintasnya Begini Lo yang Bikin Jadi Harus Rada-rada Programming Dikit Ya Gitu Gitu Kenapa Ya Kalau Lupakan Masih Bisa Ngerabang Lihat Menunya Oh Ya 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 Bener Ya Ya Kalau Menunya Apa Nanti Lihat Disini Nanti Kan Apa Jamannya Kita Screenshot Screenshot Habis Ngeklik Ini Ngeklik Itu Apa Yang Dimasukkan Disini Cuma Kalau Udah Banyak Banyak Parameternya Kita Pun Jadi Pusing Gitu Kan Ya Kayak Di Ini Apa Namanya Di Wireless Waduh Itu Wireless Settingnya Banyak Padahal Kita Pake Semua Gitu Ya Cuma Itu Enak Mikrotik Dibuka Semua Setting Ini Terselalu Yang Memuntah Gitu Pokoknya Gue Sedihain Gitu Oke Terima Kasih Banyak Mas Saya Rasa Teman Teman Udah Udah Bisa Ya Oke Jadi teman-teman Sekali lagi Itu Sudah Ada Jadwal Sudah Ada URL Silahkan Nanti teman-teman Cek Ini Juga Tentang Jadwal 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 Yang kita Buat Sampai Saat Ini Mungkin Saya Coba Share Sedikit Aja Rencana Kedepan Kalau Misalnya Teman-teman Punya Apa Namanya Punya Jadwal Punya Ide Silahkan Atau Kalau Mau Collab Hari Kita Collab Hari Selasa Dan Kamis Hari Selasa Itu Utamanya Bahasa Indonesia Hari Kamis Bahasa Inggris Nah kalau teman-teman lihat Bisa kelihatan ya Halo Jadi ini Jadwal saat ini Kita Kita yang buat sekarang Tanggal 18 ya Jadi nanti tanggal 20 Ini topiknya kita akan bahas scripting Nanti minggu depan Hari Selasa Selasa nanti MPLS Kita akan bahas Kemudian hari Kamisnya minggu depan itu Router OS OSPF di router OS 7 Jadi nanti kita akan bahas Tergantung request ya Kebetulan ada request barang ini Kita akan bahas Tapi nanti dalam bahasa Inggris Ini sudah kita bahas Tapi bahasa Indonesia Ada request bahasa Inggris Oke lah gitu ya Nah terus nanti Minggu depannya lagi tanggal 1 Nanti kita akan bahas Masalahnya Bosan juga kadang kita bahas networking Nah kita kan Kemampuannya juga ada Sysadmin Nah kita akan bahas Sysadmin juga gitu ya Nanti berikutnya Kita akan bahas IP settings ya IP settings untuk performance Dan security Jadi kayak Source redirect Source route TCP sync cookies RP Reverse path filter Fast path route cache Itu kapan kita pakai Terus untuk hari 8 tanggal 8 Itu IP addressing Jadi nanti Penting ya Jadi kadang Yang sering kita lihat Di klien kita itu Mereka pakai Nat aja gitu Semua Padahal itu kan Kita gak harus pakai Nat gitu ya Oke Oke seperti itu ya Kira-kira sampai Di Januari ya Nanti bisa jadi Ada perubahan juga Di sini ya Tapi itulah Topik-topik yang akan Kita akan bahas Kedepannya gitu Oke Seperti itu ya Kira-kira Nanti kita akan bahas Lagi Untuk meeting selanjutnya Nah teman-teman Jika ada ini ya Ingin Ingin Call up ya Silahkan dipersilahkan ya Gitu Oke Kalau sudah Silahkan Sekarang ini Waktunya untuk Foto Silahkan Mohon buka Kameranya Halo Ya Mantep Ya Mas Taufik Ada itu ya Apa Nanti kita Bahas Jadwalnya lagi Gitu ya Mau bahas apa saja Available-nya Tanggal berapa Gitu ya Nanti di Sesi yang terpisah Oke Kita foto dulu Ya Saya hitung Satu Dua Tiga Oh ya Lupa tombolnya Apa tombol lagi Jempol Aduh Oke Satu Dua Tiga Maknyus Ya Tok Marko Baik teman-teman Saya rasa cukup hari ini Terima kasih banyak Kita akan Ketemu lagi Di webinar berikutnya Terima kasih Sekali lagi Dan selamat malam semuanya Selamat malam semuanya Terima kasih